Ini dia aja pake apa? Ini grab tadi Oh iya, siap-siap Mau makan minum dulu gak? Sebentar, buat istri saya Boleh gak video ini? Siap Ini dari Mas Anta Makassar Mas Dwi, Makassar Boleh gak? Siap Nama istri saya Anah Yang lagi hamil Siap Dari sini aja Mbak Ana ya? Assalamualaikum Mbak Ana Semoga nanti pas melahirkan anak Menjadi anak yang soleh maupun solehah Dan bisa berbakti kepada kode orang tua Menjadi penghafal Quran Bisa membahagiakan orang-orangnya dunia akhirat Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih banyak Mau minum dulu gak? Udah lanjut aja sepoder lagi kira Oh iya, siap-siap Terima kasih Saya aneh ya Siap Nanti saya repost Ini repot-repot nganterin jauh-jauh dari Sinopati Iya, dari Sinopati Kita foto dulu Kenapa? Siap Satu 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 Selamat Siap, salam balik bagi beliau Hati-hati pulang Makasih banyak Makasih banyak Makasih Makasih Alhamdulillah guys Ini Gue bakal ceritain sekarang Gue duduk dulu sekarang Dan nonton kamera dulu Sebelum kalian nonton video ini Sudah baca Al-Quran belum hari ini Kalau kalian belum baca Al-Quran hari ini Jangan lupa baca Al-Quran ya guys Terima kasih sudah men-support channel ini Semoga support kalian yang membawa kebaikan Dan menggabarkan untuk kebaikan kita Jangan lupa like, komen, share video ini Ketujuh turun kalian, tetangga kalian Dan siapapun kalian Dan yang paling penting jangan lupa di subscribe Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Kembali lagi di channel youtube Aki Malik Di video kali ini gue bakal menceritakan sesuatu Yang dahsyat buat teman-teman semua Kalian sudah lihat tadi sebelum video ini Tayang Tadi ada orang yang nganterin Namanya Mas Anto Dia nganterin Iphone 11 Max Pro 512GB Midnight Grade Kalian harus tau Kalau hape ini Dianterin Dan gue gak beli pake uang Sama sekali teman-teman semua Gue bakal ceritain Jadi waktu itu Ceritanya Sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu Ketika Iphone 11 Sudah launching di hari pertama Nah jadi ceritanya waktu itu Gue ditawarin sama salah satu owner Yang punya Apa namanya Gadget 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 Tentangnya ketika itu gue respon Karena gue juga lagi nyari Iphone 11 waktu itu di hari pertama launching Gue bilang Mau mas Nanti Saya mau yang 512GB Yang Max Pro Midnight Green Tolong nanti totalin transfernya berapa semuanya Dan ketika itu dia totalin transfernya berapa Dan halganya murah Gak sesuai dengan pasaran yang di luar selama ini Habis itu ketika dia sudah dikirimin total transfernya berapa Dan yang luar biasanya ketika itu Gue lupa ternyata Dia kirimin nomor rekeningnya Dan dia kirimin total transfernya berapa Tapi gue lupa transfer dan besoknya baru ingat Besoknya kembali gue chat Teman gue itu Orang itu Mas Maaf kemarin lupa transfer Karena ada kesibukan dan lain-lain Akhirnya ketika itu Orang itu bilang Mas maaf banget Ini harganya sudah naik Jadi 4-5 jutaan Lebih mahal dari kemarin Gue kaget ketika itu Dan gue berpikir ulang kembali Dan gue coba Pakai cara yang ampuh ketika itu Apa yang gue lakuin ketika itu Gue bilang sama Allah Ya Allah Ini kemarin perasaan baru dikirimin Untuk transfernya segini Kok tiba-tiba baru sehari udah naik lagi harganya Gara-gara Peminatnya banyak banget ketika itu Singkat cerita Gue lakuin apa Doa Dan gue selawak Seperti yang diajarkan guru gue Apa yang gue lakuin Allah Terus seperti itu aja Dan singkat cerita Ketika itu orang yang nanya lagi Gimana mas Jadi mau beli gak Abis itu gue bilang Tahan dulu mas Kira-kira Nanti kalau harganya murah Kabarin saya ya Ditunggu Kabarin sampai beberapa hari Dan harganya masih harga segitu juga Akhirnya gue coba Dengan cara yang lain Dan gue coba Mencari Teman gue yang lain Mungkin harganya lebih murah ketika itu Jadi prosesnya kurang lebih Seminggu sampai dua minggu Gue mencari iPhone 11 Max Pro Midnight Green 512GB Yang Menurut gue sesuai dengan harga Yang masuk akal Ketika itu Tapi Selama gue mencari iPhone 11 Ketika itu Gue selalu Gak bakal lupa Ketika melihat di Explore di Instagram Yang gue lakuin itu adalah Selamat Allah Allah Ya Allah Mudah-mudahan gue bisa kebeli HP ini Gak pakai uang Cuma cukup pakai selawat Ketika itu Dan itu gue lakuin terus-terusan Ketika itu Gue doa Gue selawat Gue doa Gue selawat Singkat cerita Gue kepikiran Ketika itu Pengen pergi ke Jepang Karena infonya di Jepang Karena ternyata Lebih murah harganya Jauh lebih murah di Jepang Ketika itu Dan Gue belilah tiket Ketika itu Dan Gue ke Jepang Itu bener-bener Cuma pengen liburan Dan beli iPhone 11 Buat gue bawa ke Indonesia Ketika itu Kemudian Ternyata pas gue udah Beli tiket ke Jepang Besoknya itu Kebetulan banget Ada seorang Abang gue Yang Ibar kata Gue udah anggap Beliau seperti Abang sendiri Dan ketika itu Gue tau beliau lagi ada Di Singapur Dan gue coba Tanya ke beliau Kanda Bang gitu Lagi di Singapur ya bang Oh iya Gimana Kira-kira Kalo gak keberatan Gak ngerepotin Boleh gak nitip iPhone 11 Terus kata dia Oh boleh boleh Tapi tadi hari ini Lagi habis Katanya di stok di Apple Store nya Nanti besok Abang cari lagi Oke siap Ditunggu oleh infonya besok Terus beliau nanya Ke iPhone 11 nya Mau yang mana Langsung aja gue bilang Pas gue bilang Gue ngetik gitu Gue sambil selawat Bener-bener sambil selawat Sambil kayak bener-bener doa Ya Allah Mudahin saya Buat dapetin iPhone 11 ini Gak Kayak kemarin lagi Lebih mahal Akhirnya Gue ketik iPhone 11 Max Pro 512GB Midnight Green Dan gue kirim ke beliau Oke Besok abang cariin Tiba lah besok harinya Dan Ketik itu beliau dapet Ternyata Dikabarin Dan dipotoin sama beliau Dan Ini ada bukti chat nya Dan nanti gue kasih Ketemu temen semua Nih Ding Ding tuh kayak bahasa banjar gitu Terus dia bilang Ding Ini hp nya Gue ketemu Nanti kalau sudah sampai di Jakarta Abang kabarin ya Ke gue maksudnya Oke siap bang Terus ketika itu gue nanya sama beliau Bang tolong kirimin nomor rekeningnya Biar ulun transfer ke abang Ulun tuh bahasanya Bahasa banjar Kayak bahasa Saya gitu Kurang lebih Terus Kata beliau Tiba-tiba Tapi bener-bener ya Gue ngomong itu sama beliau tuh Kayak bener-bener Sambil selawat Selawat Terus karena excited nya Udah dapet iphone 11 nya Dan gak tau kenapa Tiba-tiba beliau ngomong kayak gini Udah Masalah transfer-transfer Gampang Kata beliau Abis itu Beliau ngomong Pas lagi typing Gue tiba-tiba Gatau Pengen selawat aja Kencangin selawat gitu Tiba-tiba Beliau ngomong kayak gini Udah Gak usah transfer Ini Hadi ya Buat Adi Dan gue Sama Andi gue ketika itu Pasti ngomong itu Langsung Kayak Bener-bener Masya Allah Ini Ini mimpi apa enggak Gitu loh Ini harganya Gak murah Terus gue pasti lagi Sama beliau ketika itu Bang Ini Beneran gak Gratis gitu Gak enak Ini Saya pesen kok Mau transfer Gak beneran Ini hadiah buat Adi Masya Allah Ketika itu Gue bener-bener Gak ada henti-hentinya Selawat Gak ada henti-hentinya Bersyukur Sampai Adi Gue Wafik Sama Duha Bener-bener Kayak Kaget banget Bahkan mereka Sampai teriak Bang Ya Allah Ini seriusan Karena Harganya Bener-bener Gak murah Abis itu Gue bilang Terima kasih Banyak Sama Abangnya Terus Abangnya Abang itu Bilang ke gue Gini Yaudah Nanti Kalau sudah sampai Jakarta Abang suruh Orang-abang Nganterin Ke rumah Bukan Hanya dibeliin Tapi juga Dianterin Dan sekarang Gue pulang dari Jepang Orangnya sudah nganterin HPnya Udah dibeliin Habis itu Dianterin Langsung Sampai Depan rumah Ketika itu Dan ini Penampakan HP Yang Gue Gak beli Ini Pakai uang Tapi Cuma Pakai selawat Kalau kalian percaya Dengan kekuatan selawat Dan doa Kepada Allah Allah Yang Maha Pemberi rezeki Kepada hambanya Apa sih yang Susah bagi Allah Ini mudah banget Kecil banget Bagi Allah Kalau kita yakin Kalau kita Bener-bener Tauhid Dan imannya Kuat sama Allah Kalian bisa Praktikan Apa yang Melakukan sekarang Mau beli apa aja Gak usah mikirin Bagaimana uangnya Kekumpul Tapi pikirin Bagaimana Hantu meyakin Allah Yang Maha Memberi rezeki Kepada para hambanya Dan Gue Ngucapin Terima kasih banyak sekali lagi Buat Abang yang udah ngasih ini Kalau berkenan Nanti gue tulis Nama beliau Di bawah Namanya beliau Dan Semoga HP ini Bermanfaat Buat gue Dan buat teman-teman Sekali lagi Ingat Kalau kalian Beli sesuatu Hal yang gak mungkin Bagi kalian Itu mungkin Bagi Allah Yang paling penting Kujinya satu Kalian harus Percaya Dan Yakin Sama Allah 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 bilang Dalam Quran Tadinya gue pengen beli HP ini Pakai uang Gue 2 minggu Nunggu Jadi banyak hikmahnya Yang tadinya gue pengen beli Di awal hari launching Tiba-tiba Besoknya naik ke harganya Gak jadi beli Kemudian gue Besok-besok juga ada Mau ditip sama teman Gak jadi lagi Besok-besok Gue mau pergi ke Jepang Mau beli Ternyata Udah beli tiket Eh Mau dibeliin Malah dikasih Gratis Malah sampai Diantriin ke rumah Luar biasa Kalau kalian mau penasaran Coba Kalian coba praktekan Tapi ingat Jangan lupa ikhti kalian juga Kalau kalian sudah ikhtiar Dan nanti akan Allah Berikan yang terbaik Buat kalian semua Selamat mencoba di rumah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih